Informasi pertama saudara tergiur keuntungan besar. Belasan warga di Kalimantan Selatan diduga menjadi korban investasi bodoh berkedok usaha jual-beli BBM jenis solar. Didampingi kuasa hukum, mereka melapor kepada Kalimantan Selatan lantaran komisi 5% dari besaran investasi mancet dicairkan hingga sulit dihubungi. Belasan warga laporkan kasus dugaan investasi bodoh yang menyeret oknum anggota Bayangkari berinisial FN Kepolda, Kalimantan Selatan. Diwakili kuasa hukum, laporan itu dilayangkan lantaran FN diduga membawa kabur uang para korban senilai miliaran rupiah. Modus investasi dengan menawarkan kerjasama permodalan usaha jual-beli BBM jenis solar ini diketahui sudah berjalan sejak 2019 lalu. Mulanya keuntungan 5% yang dijanjikan setiap bulannya dari besaran investasi yang disetor lancar diterima korban. Namun sejak awal 2024, pembagian keuntungan mancet total dan FN juga tidak bisa dihubungi. Karena tak ada kejelasan, para korban akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum demi mendapat keadilan. Awalnya pertama 25 juta terus ke 160 juta. Tapi itu sudah sempat kembali lah. Sudah sempat kembali. Jadi sisa yang 50 juta ini yang terakhir bulan November. November 2023. 2023, iya. Kalau untuk awal sendiri, untuk dijanjikan itu berapa keuntungan itu? 5% 5% per apa? Per bulan. Per bulan. Tapi waktu, kapan ini mulai kos kontak sama yang terbuka? Baru aja, baru tanggal 4, tanggal 7, 7 Maret. Nah, jadi kita sampai saat ini belum tahu apakah dana klien kami ini benar untuk kerja solar atau kerja BBM gitu. Nah, follow mediasi sih belum, karena orangnya sudah tidak ada ya? Tidak ada. Nah, sudah tidak ada. Kemarin kan itu juga sempat viral, yang banyak warga mendatangi rumahnya lah. Tapi seluruh jalanin dan untuk jalur hukumnya? Ya, kita akan menemukan jalur hukum lah untuk membalikan hak-hak klien. Kasus dugaan investasi bodong masih dalam penyelidikan polda Kalimantan Selatan. Sebelumnya kasus ini mencuat setelah sejumlah korban memenuhi halaman rumah kediaman FN di Banjarbaru untuk menagih komisi yang tak kunjung dibayar dengan nilai investasi rata-rata mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per orang. Terima kasih.